kenapa kamu berlari saat ini Rockbau tidak dapat memahami bagaimana manusia ini bisa begitu berani dia sebenarnya berani menerima pukulan darinya hanya untuk meminjam kekuatannya untuk melarikan diri Rockstorm sangat kuat jika dia tidak berhati-hati dia bisa terbunuh dalam satu pukulan dan langsung berubah menjadi pasta daging saat itu dia tidak akan melarikan diri dia akan mencari kematiannya sendiri namun Hange yang telah bertarung dengan siaping tahu bahwa meskipun Rockstorm adalah yang terkuat dari lima raja tidak peduli seberapa kuat dia dia tidak akan lebih kuat dari mereka terlebih lagi kibumi manusia ini sangat kuat dalam sekejap dia telah menyiapkan puluhan lapisan pertahanan bahkan jika Rockstorm menggunakan kekuatan penuhnya dia tidak akan bisa membunuhnya oleh karena itu manusia bajingan ini berbakat dan berani dia sama sekali tidak takut dengan kekuatan Rockstorm tercelah beraninya dia melarikan diri apakah kamu masih manusia yang melakukan ini Anda seorang pengecut kamu baru saja membual tapi sekarang kamu melarikan diri kamu benar-benar tidak tahu malu jika kamu punya nyali tetaplah di sini dan bertarunglah dengan pemimpin kami selama 300 ronde sekelompok penjaga mengutuk mereka merasa manusia ini terlalu hina pertarungan bahkan belum dimulai dan dia sudah berpikir untuk melarikan diri dia tidak memiliki semangat bela diri sama sekali di kejauhan meski jaraknya 10 mil siaping bisa mendengar para penjaga mengumpat namun dia mendengus dalam hal kehinaan bagaimana dia bisa dibandingkan dengan raja-raja ini jelas sekali bahwa seorang prajurit tingkat raja sedang menindas seorang prajurit tingkat master sekarang prajurit tingkat raja lainnya ingin melawan prajurit tingkat master dengan dua raja siapa yang tidak tahu malu meskipun dia ingin bertarung melawan prajurit tingkat raja untuk meningkatkan keterampilan bela dirinya itu tidak berarti dia ingin disiksa atau dibunuh satu prajurit tingkat raja sudah cukup sulit untuk dihadapi apalagi dua meskipun dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri dia tidak berpikir bahwa dia bisa menang dalam situasi seperti ini yang terpenting siaping telah memperoleh cukup banyak keuntungan dari pertempuran ini jika dia terus bertarung tidak akan ada manfaat apapun lagi tentu saja dia harus melarikan diri mengapa dia harus terus bertarung dengan raja-raja ini jika ini terus berlanjut apa yang akan dia lakukan jika prajurit tingkat raja lainnya melompat keluar kalau begitu dia tidak akan bisa bertahan hidup oleh karena itu ketika dia melihat rockstorm dia tahu bahwa dia tidak dapat melawan pertempuran ini lagi oleh karena itu dia merencanakan cara untuk melarikan diri benar saja alien-alien ini tertangkap basah mereka tidak menyangka dia akan melarikan diri begitu cepat dan meninggalkan medan perang dalam sekejap jangan pernah berpikir untuk melarikan diri apa kamu pikir kamu bisa wajah rock bau berubah menjadi hijau awalnya dia ingin menghajar manusia ini hingga setengah mati siapa sangka dia akan membantu pelarian manusia ini jika masalah ini menyebar dia mungkin akan ditertawakan sampai mati jika manusia ini lolos mereka bahkan tidak akan mengetahui keberadaan pohon roh ras mereka suara mendesing ia mengejar siaping melintasi udara adalah simbol ahli raja rilem mereka sudah mampu melepaskan diri dari tarikan gravitasi dan langsung melintasi ruang angkasa dan kecepatan mereka berkali-kali lebih cepat daripada ahli grandmaster rilem manusia jangan pernah berpikir untuk lari hange juga mengejar mereka tubuhnya ditutupi api hitam seperti bola api saat mengejar mereka ia bersiul di udara dengan kecepatan 10 kali lipat kecepatan suara kedua raja itu mengejar siaping dengan panik mencoba melacaknya namun siaping sudah lama mengantisipasi pergerakan mereka dia segera bersembunyi di salah satu rumah batu raksasa dan langsung memasuki spesering dengan dentang spesering jatuh ke sudut dinding menyatu dengan tumpukan puing dan pasir aura mereka juga menyatu dan begitu saja mereka menghilang secara diam-diam dari tempatnya apa yang sedang terjadi dimana manusia itu hange dan rockblast berhasil mengejar siaping dan mereka berdua tercengang mereka praktis menyulut garis keturunan mereka dan mencapai kecepatan maksimum yang bisa mereka capai seumur hidup hanya untuk mengejar siaping namun mereka tidak dapat menemukan jejak siaping bagaimanapun caranya dan bahkan aura manusia ini telah lenyap disinilah aura manusia menghilang dia pasti bersembunyi di dekat sini dia pasti belum melarikan diri dari kota kita ekspresi hange sangat suram dia menggunakan energi spiritualnya untuk memindai sekeliling dalam upaya menemukan jejak siaping namun tidak peduli seberapa keras dia mencari dia tidak dapat menemukan jejak siaping masalahnya adalah mereka telah melihat dengan jelas manusia ini beberapa saat yang lalu namun dia menghilang di depan mata mereka tidak peduli seberapa cepat anak ini dia tidak bisa secepat ini sekarang mereka bahkan tidak dapat menemukan jejaknya itu terlalu berlebihan sampaikan perintahku segera mobilisasi semua pasukan dan lakukan pencarian karpet bunuh manusia itu tanpa ampun begitu dia ditemukan pada saat yang sama kunci seluruh kota bahkan seekor lalat pun tidak dapat melarikan diri krokbles berteriak dengan marah suaranya melonjak dan mempengaruhi seluruh kota itu terkondensasi menjadi bentuk material dan memasuki telinga para penjaga dari lima ras dan mereka diperintahkan untuk mencari di seluruh kota namun setelah setengah hari berlalu hari kedua sudah siang para prajurit dari lima ras yang keluar bergegas kembali dan bergabung dengan tim pencari mereka mencari di setiap sudut dan intensitas pencarian meningkat namun meski begitu mereka masih tidak dapat menemukan jejak siaping seolah-olah dia menghilang dari dunia ini setelah mendengar berita ini ekspresi hange dan rokbles sangat suram warnanya hitam seperti tinta seperti awan gelap yang menutupi di langit tidak ada satupun pengawal yang berani mendekati kedua raja yang sedang bad mood itu takut mereka akan terlibat manusia terkutuk itu apakah dia benar-benar melarikan diri dari kota kita trik macam apa yang dia gunakan hange mengertakan gigi kemarahan yang mengerikan muncul di hatinya dapat dikatakan bahwa dia belum pernah begitu marah sepanjang hidupnya kami telah melakukan pencarian yang begitu ketat saya khawatir manusia tersebut benar-benar telah melarikan diri dari kota kami kata rokbles tanpa daya bahkan jika kita terus mencari itu akan sia-sia apakah kita akan membiarkan manusia itu pergi begitu saja dia membuat pohon roh dari lima ras kita menghilang dia pastilah orang yang melakukan ini hange sangat tidak mau mengaku kalah cahaya dingin muncul di mata rokbles tidak masalah hanya buah roh yang belum matang dari lima elemen yang tumbuh di pohon roh buah roh ini tidak memiliki cukup energi bahkan jika manusia itu mendapatkannya dia tidak akan maju ke alam raja dia pasti masih berada di alam mistik ini selama dia tidak maju ke alam raja dia tidak akan bisa meninggalkan penjara ini cepat atau lambat kita akan bertemu nada suaranya sangat mematikan kejadian ini sempat menamparkan wajahnya dan membuatnya gram rokbles melanjutkan tugas terpenting kita sekarang adalah membangun altar leluhur dan menghubungi saudara-saudara kita di kedalaman alam semesta selama kita bisa menghubungi mereka kita akan bisa meninggalkan penjara ini kami bahkan bisa meminjam kekuatan saudara-saudara kami untuk menyerang dunia tempat manusia dan iblis hidup berdampingan kami akan membunuh semua musuh kami dan menyebabkan kekacauan ini adalah hal terpenting untuk lima balapan kami hangge mengangguk setelah altar leluhur selesai dibangun manusia dan iblis pasti akan musnah mereka tidak akan mampu melawan kekuatan lima ras di alam semesta 1012 saat ini di perkemahan slimeh terdapat sebuah danau besar dengan air jernih meski berupa danau namun sebenarnya hampir sama dengan laut dengan kedalaman ribuan meter di dasar danau terdapat pegunungan bawah laut dan di dalam pegunungan terdapat banyak gua slimeh tinggal di gua-gua ini dan pegunungan di sekitarnya sepertinya memancarkan energi transparan mengisolasi air danau dan membentuk tempat tinggal yang sangat besar banyak slimeh yang keluar masuk tempat ini melakukan segala macam aktivitas pada saat ini di dalam gua jauh di dalam pegunungan sebuah cincin tergeletak dengan tenang di tanah apakah ini tempat tinggal para slimeh ini sangat menarik siaping menggunakan kekuatan mentalnya untuk memahami lingkungan sekitar dan memahami tempat tinggal slimeh untuk menghindari penggeledahan lima balapan besar ia sengaja datang ke tempat ini dan tidak diam-diam berdiam diri di pojok lagi pula lima ras besar mencari terlalu gila mencari kemana-mana itu hanya menggali tiga kaki ke dalam tanah meskipun cincin luar angkasanya kecil masih ada kemungkinan untuk ditemukan jika penjaga dari lima ras besar menemukan cincin ini mereka akan mengira itu adalah harta karun langka dan mengambilnya saat itu dia mungkin seperti kura-kura di dalam toples oleh karena itu siaping memikirkannya dan merasa bahwa tempat teraman di kota ini adalah perkemahan para slimeh bagaimanapun itu adalah danau besar dunia bawah laut kecuali slimeh makhluk dari empat ras besar lainnya tidak dapat bertahan hidup dan mereka tidak akan datang ke sini tanpa alasan oleh karena itu siaping juga menggunakan manik tembus pandang untuk segera menyembunyikan sosoknya dan diam-diam bersembunyi di perkemahan slimeh dia benar-benar diam dan tidak ada slimeh yang bisa menemukan jejaknya diperkirakan para prajurit dari lima ras besar tidak dapat membayangkan bahwa manusia akan bersembunyi di dunia bawah laut jadi mereka telah mencari di darat tetapi mereka tidak tahu bahwa itu tidak ada gunanya siaping sepertinya ada harta karun di tempat ini tiba-tiba suara korin terdengar ada harta karun hati siaping tergerak ia mengetahui bahwa korin memiliki alat pendeteksi yang dapat menjelajahi area dalam radius 10.000 mil dan mempelajari distribusi kekuatan berbagai makhluk serta keberadaan berbagai harta karun oleh karena itu korin mengatakan disini ada harta karun pasti ada harta karun dimana itu memikirkan hal ini dia langsung bertanya itu di bagian terdalam dari gua ini korin menunjuk ke arah timur laut di tengah gunung di dasar danau sebuah pintu masuk gua dihubungkan dengan pintu masuk gua lainnya terus-menerus semakin dalam seperti labirin yang rumit namun di bawah instrumen eksplorasi korin itu bukan apa-apa dan terdeteksi dengan jelas dalam sekejap suara mendesing siaping keluar dari ring luar angkasa dan mengaktifkan mutiara gaib untuk menyembunyikan sosoknya dia segera mengikuti instruksi korin dan segera masuk jauh ke dalam gua sepanjang jalan banyak tentara selimai muncul tetapi mereka tidak dapat menemukan siaping mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi mereka juga tidak tahu bahwa manusia telah menyerbu tempat ini lebih dari 10 menit kemudian siaping berjalan entah berapa kilometer dan akhirnya memasuki bagian terdalam gua itu adalah ruang yang sangat besar pada saat siaping tiba tidak ada lagi selimai di sekitarnya seolah-olah ini adalah area terlarang yang melarang selimai mendekat hmm apakah ini sebuah altar murid siaping berkontraksi dia menemukan bahwa ruang besar ini adalah altar misterius altar tersebut diukir dengan banyak garis misterius dan tampaknya energi spiritual langit dan bumi perlahan mengalir ke dalam altar ini dan di altar besar ini ada telur berwarna hijau cangkang telurnya tertutup rapat dengan garis-garis emas misterius memancarkan aura misterius dan mulia selain itu tidak ada apapun di altar sebuah telur siaping mengedipkan matanya dia tidak menyangka hanya akan ada satu telur di altar besar ini mungkinkah kelompok slimeh ini memuja telur hijau misterius ini telur jenis apa ini sangat berharga tidak mungkin ini ini telur golden slimeh melihat telur ini korin tidak bisa menahan tangisnya tidak mampu menyembunyikan keterkejutan di hatinya lendir emas apa ini siaping memandang korin yang disebut golden slimeh adalah keluarga kerajaan dari ras slimeh dan memiliki garis keturunan khusus korin berkata dengan suara yang dalam jika atribut slimeh biasa adalah air tetapi golden slimeh berbeda atributnya bukanlah apa-apa ia bahkan memiliki semacam kemampuan yang menentang surga dan itu adalah defor siaping tidak berbicara dia tidak ingin terus mendengarkan korin korin juga tidak membuatnya terus menebak-nebak dan melanjutkan alasan mengapa ras slimeh bisa menjadi ras yang luar biasa dan terkenal di alam semesta adalah karena kerajaan golden slimeh mereka memiliki kekuatan defor dan dapat memperkuat kekuatan mereka dengan melahap segala sesuatu di dunia selain itu mereka juga dapat memurnikan kekuatan zat-zat tersebut ke dalam tubuh mereka sendiri dengan kata lain jika mereka memiliki sumber daya yang cukup mereka bisa menjadi jauh lebih kuat ini adalah ras yang menentang surga nada suara korin sangat bersemangat sangat kuat siaping menyentuh dagunya dia sangat penasaran dengan telur ini tentu saja itu kuat lagi pula bahkan dalam ras slimeh golden slimeh adalah keberadaan yang sangat langka ia tidak lahir melalui penyatuan golden slimeh tapi melalui mutasi korin berkata dengan kata lain bahkan ras slimeh tidak tahu kapan golden slimeh akan lahir dan hanya bisa mengandalkan keberuntungan terkadang golden slimeh mungkin tidak muncul bahkan dalam 10 ribu tahun siaping mengangguk pantas saja kelompok slimeh ini memuja telur golden slimeh ini memperlakukannya sebagai dewa jika dia adalah anggota keluarga kerajaan maka itu tidak mengherankan korin mengepalkan tinjunya dan berkata tapi bukan ini yang membuat lelaki tua ini bersemangat sebaliknya golden slimeh adalah hewan peliharaan yang luar biasa dan terkenal di dunia manusia jika seseorang bisa mendapatkannya dan menjinakannya sepenuhnya maka itu akan menjadi begitu saja menantang surga dikatakan bahwa ada seorang bijak kuno yang ketika dia masih muda memiliki keberuntungan yang luar biasa dan menemukan golden slimeh keduanya tumbuh bersama dan bertarung di langit berbintang mengandalkan kekuatan slimeh peringkat bijak ini orang bijak itu hampir tak terkalahkan dia bisa membunuh semua orang bijak dengan peringkat yang sama dan menguasai ribuan bintang pada saat itu tuan mencari entah berapa lama dan melintasi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tapi dia tidak bisa menemukan golden slimeh aku tidak menyangka dia benar-benar akan menemukannya di pedesaan ini dia terlalu beruntung 1013 tapi ini hanya sebutir telur belum menetas siaping menyentuh dagunya dan menunjuk telur hijau di altar ia dapat merasakan bahwa telur ini memang memiliki ritme kehidupan namun ia masih dalam keadaan tertidur lelap dan sepertinya belum menetas sama sekali untungnya belum menetas jika benar-benar menetas saya khawatir tidak akan mudah untuk ditundukkan korin terkekeh dan mengelus janggutnya yang beruban siaping mengedipkan matanya tapi bagaimana cara menetasnya telur ini sepertinya sudah lama berada di tempat ini sepertinya belum menetas dia secara naluriah merasakan bahwa telur ini sepertinya sudah lama berada di altar ini ini telur golden slimeh tidak semudah itu menetaskannya korin berkata perlu ritual unik untuk dibangunkan jika tidak ia akan selalu tertidur lelap dan tidak bisa menetas selama puluhan ribu tahun adalah hal yang sangat normal jika di alam semesta asli telur golden slimeh ini pasti akan menetas tetapi kelompok warisan slimeh ini telah terputus jadi saya tidak tahu bagaimana cara membangunkan telur ini untungnya ketika tuan tua sedang mencari golden slimeh dia juga memperoleh ritual kebangkitan khusus ini kalau tidak saya tidak akan bisa menetaskan telur ini korin tersenyum tipis apa metodenya siaping segera bertanya oleh karena itu korin mengajari siaping ritual kebangkitan yang mengharuskan dia menggunakan darahnya untuk mengukir susunan khusus pada telur ini aray ini disebut aray kontrak jiwa setelah susunan ini ditanda tangani jiwa siaping akan terikat pada golden slimeh sehingga golden slimeh tidak lagi mengkhianatinya dan menjadi hewan peliharaan pendamping boom gelombang-gelombang begitu suaranya turun siaping tidak ragu-ragu dan segera mengambil tindakan dia menggigit jarinya darah mengalir keluar dan segera menggambar aray kontrak jiwa pada telur hijau misterius ini segera garis misterius berwarna merah terang muncul di kulit telur hijau dan tidak butuh waktu lama untuk menggambar aray kontrak jiwa ini murid korin berkontraksi dia melihat sedikit kelainan karena ketika darah siaping menetes itu bukan darah manusia biasa itu seperti lava mengandung nyala api yang mengerikan serta energi yang sangat besar darah menetes ke cangkang telur hijau dan dengan rakus diserap oleh telur langsung menembus kebagian terdalamnya seolah-olah telah mengaktifkan vitalitas telur kecelakaan gelombang-gelombang saat darah merembes ke dalam telur seluruh telur memancarkan semburan cahaya merah seolah-olah dikelilingi oleh bola api dan tangisan samar burung abadi bisa terdengar suhu seluruh gua meningkat dengan cepat altar tersebut sepertinya tidak mampu menahan panasnya api dan menunjukkan tanda-tanda meleleh menjadi magma apa-apaan ini korin tercengang meskipun dia tahu tentang susunan kontrak jiwa ini dan telah melihat tuan tua menggunakannya berkali-kali dia belum pernah melihat situasi seperti ini jelas sekali bahwa aray kontrak jiwa ini telah mengalami perubahan yang tak terbayangkan dalam penggunaan siaping mungkinkah ada yang salah dengan darah anak ini korin tanpa ragu menatap darah siaping yang menetes dia segera menemukan bahwa darah ini mengandung aura kebangsawanan kekunoan kekacauan kegelapan neraka ketiadaan dan sebagainya seperti keberadaan kuno itu adalah garis keturunan yang beberapa generasi lebih tua dari tuan-tuanya seolah-olah dia adalah penguasa alam semesta ini korin samar-samar sepertinya menghasilkan sedikit halusinasi seekor burung ilahi yang sebanding dengan matahari telah muncul di depan matanya hanya sehelai bulu yang jatuh dan sepertinya bulu itu telah menyulut medan bintang dan membakar alam semesta tidak mungkin apakah ini masih manusia apakah dia keturunan dewa kuno korin tercengang ketika dia memeriksa tubuh siaping sebelumnya dia belum menemukan hal semacam ini jelas sekali ini bukan karena ada masalah dengan peralatan pendeteksi pangkalan tapi karena garis keturunan semacam ini terlalu mulia bahkan peralatan deteksi tercanggih pun tidak dapat mendeteksi apapun ini berada di luar jangkauan deteksi peralatan papa pada saat ini ketika susunan kontrak jiwa diambil dan sejumlah besar darah merembes ke dalam telur telur itu tiba-tiba pecah seperti kaca pecah suara retakan terdengar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan dari celah-celah ini cahaya kemasan cemerlang muncul seperti matahari kemasan mata orang-orang hampir tidak bisa terbuka di bawah cahaya seperti ini namun bagi siaping yang memiliki matan raka gagak emas ini bukanlah apa-apa dia menatap telur itu dan melihat potongan kulit telur berjatuhan di atas altar mengeluarkan suara letupan tidak lama kemudian semua cangkang telurnya jatuh cahayanya menghilang dan sesosok makhluk montok muncul dari dalam telur berwarna hijau tersebut ia memiliki sepasang mata emas berair dan seluruh tubuhnya transparan tampak dalam keadaan agar-agar ia memiliki sepasang tangan dan kaki kecil dan tampak seperti makhluk lucu sangat elastis secara tidak jelas garis-garis emas muncul dari tubuhnya yang transparan seolah-olah api emas muncul darinya siaping secara naluriah merasakan bahwa jiwanya dan slimeh ini memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dia sepertinya bisa merasakan emosinya kapan saja seolah-olah keduanya adalah satu lendir slimeh emas itu berteriak kegirangan seolah merasakan keberadaan siaping tiba-tiba ia melompat ke depan siaping dan bergesekan dengannya gerakannya sangat intim dan itu juga secara tidak sadar diambil oleh siaping seketika siaping merasakan tubuh slimeh ini sangat elastis dan rasanya sangat enak untuk dicubit baiklah aku harus memberimu nama aku akan memanggilmu siao jin mulai sekarang siaping memutar matanya dan melihat sepasang mata emasnya dia segera memberinya nama agar nyaman untuk ditukar di kemudian hari lendir 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 emas siao jin tampak sangat bersemangat dan bergesekan dengan siaping berdeguk berdeguk gelombang-gelombang segera suara gemuruh keluar dari perutnya jelas sekali dia sangat lapar lapar siaping mengedipkan matanya siao jin berbalik meninggalkan pelukan siaping dan kembali ke altar tangan kecilnya meraih kulit telur di tanah dan ia mulai mengunyahnya seolah-olah itu sangat lesat setelah memakan kulit telurnya sepertinya masih belum puas dan kembali menatap ke arah altar kemudian ia membuka mulut kecilnya lagi dan mulai mengunya altar ia memakan gigitan demi gigitan dan dalam waktu beberapa saat ia telah memakan sebagian kecil dari altar mustahil ia bahkan bisa memakan ini itu hanya pelahap mata siaping membelalak ia dapat merasakan bahwa bahan yang digunakan untuk membuat altar ini sangat tidak biasa bahkan jika dia memukulnya dengan seluruh kekuatannya dia hanya bisa meninggalkan bekas kepalan tangannya dan tidak mungkin untuk menghancurkannya seribu empat belas luar biasa adegan ini juga dilihat oleh korin dia berpengalaman dan berpengetahuan luas jadi dia secara alami tahu bahan apa yang digunakan untuk membuat altar ini itu adalah logam yang relatif terkenal di alam semesta baja Mika kulit terluar kapal perang super biasa terbuat dari baja Mika biarpun terkena Star Destroyer Canon tidak akan mampu menghancurkan pertahanan baja Mika dalam waktu singkat bisa dibayangkan betapa kuatnya baja Mika jauh lebih keras daripada berlian tapi sekarang golden slimmeh ini malah dimakan seperti coklat seperti sedang makan snack itu terlalu kuat korin tahu bahwa meskipun golden slimmeh memiliki potensi yang tak terbatas namun ketika lahir tidak jauh berbeda dengan slimmeh biasa kemampuannya sedikit tapi juga terbatas oleh karena itu kemampuan melahap mereka saat lahir tidak terlalu kuat mereka hanya bisa melahap baja biasa batu dan sebagainya sebagai makanan untuk menambah energi mereka mustahil untuk melahap logam khusus seperti baja Mika bahkan jika mereka menelannya dengan paksa mereka hanya akan menderita kekurangan gizi dan tidak akan mampu mencerna dan menyerapnya tapi melihat penampilan golden slimmeh ini dia tidak punya niat untuk menelannya dengan paksa dia sangat santai bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan melahapnya kekuatan melahap awal sudah sangat menakutkan jika ia tumbuh sepenuhnya pada saat itu keadaannya akan menjadi lebih buruk mungkinkah ia bermutasi korin mengingat kelainan yang terjadi ketika siaping menandatangani rangkaian kontrak jiwa tadi sejumlah besar energi emas diserap oleh golden slimmeh ini membuatnya mencapai keadaan jenuh sehingga terjadi segala macam perubahan tapi memikirkan hal ini dia sedikit ketakutan slimmeh emas biasa sudah cukup abnormal dan sekarang akan terus bermutasi betapa menantangnya hal itu tiba-tiba dia memandang siaping dengan ekspresi yang sangat aneh anak ini jelas-jelas hanya penduduk asli dari tempat terpencil kenapa dia selalu melakukan hal seperti ini yang bisa mengejutkan bahkan pelayan sage sepertiku ini sungguh tidak terbayangkan mungkinkah latar belakang anak ini lebih hebat dariku seorang pelayan sage pukul-pukul gelombang-gelombang beberapa menit kemudian altar setinggi beberapa meter yang seluruhnya terbuat dari baja mika dilahap habis oleh golden slimmeh tidak meninggalkan setetes pun namun ukurannya tetap tidak berubah hampir sama seperti sebelumnya seolah-olah perutnya berisi ruang dimensi berbeda yang sangat tak terbayangkan lendir siau jin terbaring di tanah sambil mengusap perutnya dengan tangan kecilnya dia tampak seperti kenyang dia justru tertidur di tempat ini bahkan ada gelembung-gelembung yang keluar dari tubuhnya tidur siaping terdiam saat melihat pecinta kuliner kecil ini pria kecil yang periang lagi pula dia masih bayi yang baru lahir jadi cukup mengantuk setelah selesai mencerna baja mika saya rasa dia akan cepat berevolusi korin menjelaskan ini adalah karakteristik khusus dari slimmeh selama mereka memiliki sumber daya yang cukup mereka dapat berkembang pesat hampir tidak ada hambatan yang bisa dibicarakan namun ini juga berarti biaya balapan slimmeh sangat mahal tanpa sumber daya yang memadai mustahil untuk menghasilkan penolong yang kuat jika orang biasa memelihara slimmeh mereka akan langsung bangkrut suara mendesing siaping mengangguk dia meraihnya dengan tangannya dan melemparkannya ke dalam cincin spasialnya membiarkannya beristirahat di sana untuk sementara waktu dia melihat sekeliling selain golden slimmeh ini tidak ada harta karun lain di ruang ini sepertinya sudah waktunya memakan buah roh lima elemen kali ini aku akan menerobos ke alam raja sekaligus censi menarik buah roh lima elemen sementara matanya menunjukkan hasrat membara alam raja ini adalah alam tertinggi di alam langit begitu seseorang menerobos itu mirip dengan ikan mas yang melompati gerbang naga diantara puluhan miliar manusia tidak banyak yang bisa maju ke alam raja dapat dikatakan bahwa menjadi raja rilem adalah impian terbesar semua orang biasa ketika dia berada di an huang star siaping tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa maju ke alam raja suatu hari nanti saat itu menjadi seorang Grandmaster juga merupakan impian yang tidak mungkin tercapai baginya namun hanya dalam setahun ia telah berkembang sejauh ini benar-benar tidak dapat dibayangkan apakah kamu benar-benar ingin memakan buah roh lima elemen sekarang dan maju ke alam raja korin tiba-tiba bertanya siaping mengedipkan matanya apa yang salah tidak bisakah bisa setelah kamu memakan lima buah roh ini menurut denganmu saat ini menerobos ke alam raja seharusnya tidak menjadi masalah namun dengan cara ini kamu tidak akan bisa tinggal di ruang khusus ini dan akan segera diusir korin menunjukkan masalah yang sangat penting ini diusir siaping juga tiba-tiba memikirkan masalah ini jika dia benar-benar maju ke alam raja saat ini dia takut dia akan dikeluarkan dari ruang khusus ini dalam sekejap jika anda meninggalkan ruang khusus ini sekarang apa yang akan terjadi dengan rencana lima ras besar untuk membangun altar leluhur korin berkata dengan suara yang dalam jika mereka benar-benar berhasil membangunnya dan menarik alien dari lima ras besar dari kedalaman alam semesta saya khawatir alam langit akan hancur dalam sekejap mustahil untuk menolaknya meskipun lima ras besar bukanlah ras teratas di alam semesta mereka tetap merupakan ras yang relatif kuat bahkan jika ras seperti itu mengirim pasukan kecil mereka bisa menghancurkan alam langit puluhan kali dibandingkan dengan ras-ras yang bisa melintasi medan bintang yang tak terhitung jumlahnya manusia di alam langit masih terlalu rapuh memang benar aku tidak bisa pergi begitu saja sekarang aku harus menghancurkan altar leluhur ini siaping mengangguk begitu alien-alien itu turun alam langit tidak hanya akan berada dalam masalah besar bahkan bintang yang huang pun mungkin akan diserang oleh alien-alien itu saat itu orang tuanya akan tamat dia sama sekali tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi tetapi dengan cara ini buah roh lima elemen tidak dapat dimakan untuk saat ini siaping tidak menyangka bahwa meskipun dia mendapatkan buah roh lima elemen dia tidak bisa segera memakannya untuk dipromosikan ke alam raja tapi tidak ada jalan lain dia harus menunda masalah ini untuk sementara waktu bagaimanapun buah roh lima elemen sudah ada di tangannya jadi tidak masalah untuk memakannya kapan saja belum tentu korin tersenyum kecil jika itu hanya satu buah roh itu mungkin tidak dapat mempromosikanmu ke alam raja tetapi dapat mempromosikanmu ke surga ke-9 dari alam kekuatan tertinggi jika saya maju ke alam kekuasaan tertinggi surga ke-9 kekuatan saya akan meningkat pesat pada saat itu tidak akan terlalu sulit untuk berurusan dengan para penggarap alam rumah umu itu siaping mengangguk tidak ada waktu untuk kalah dia segera meninggalkan gua berbahaya untuk menghindari penjaga slimeh dia kemudian pergi ke pintu masuk gua terpencil dan bersembunyi di dalam 1015 boom gelombang-gelombang ketika siaping memakan buah roh kayu buah itu meleleh di mulutnya dan berubah menjadi cairan roh kayu dengan cepat memasuki tubuhnya melalui tenggorokannya pada saat yang sama dia menjalankan teknik yang abadi yang murni seluruh tubuhnya berubah menjadi elixir furnace yang besar nyala api di kedalaman laut ki didantiannya membakar dan dengan cepat memurnikan cairan roh kayu gemerincing gelombang-gelombang siaping segera merasakan bahwa buah roh kayu ini mengandung energi kehidupan yang sangat besar itu lebih kuat dari ramuan atau buah roh apapun yang pernah dia makan sebelumnya itu hanyalah inti dari langit dan bumi saat ini semua pori-porinya terbuka dan dia merasa sangat nyaman dia dengan rakus menyerap energi besar yang dipancarkan buah roh ini dan mengintegrasikannya ke dalam setiap sel di tubuhnya pada saat yang sama ramuan itu dimurnikan oleh lautan ki didantiannya dan dengan cepat berubah menjadi gangki itu keluar dari laut ki didantiannya dan mengalir ke seluruh tubuhnya di sepanjang meridiannya itu seperti sungai yang deras bergemuruh bang bang saat gangki naik ke tingkat yang tinggi titik akupuntur di tubuh siaping yang belum dibuka tidak dapat menahan dampak dari gangki yang agung dan dengan cepat dibuka satu persatu itu sungguh menarik bahkan jika dia ingin menolaknya dia tidak bisa hanya satu buah roh yang memiliki efek pengobatan jika saya meminum lima buah roh pada saat yang sama betapa menakjubkannya itu mata siaping berbinar dia akhirnya tahu mengapa buah roh lima elemen memiliki energi untuk mempromosikan orang biasa ke alam raja itu layak menjadi buah roh yang dibudidayakan oleh lima klan dengan segala upaya mereka ia benar-benar memiliki kekuatan untuk merebut ciptaan langit dan bumi sekalipun ia membutuhkan energi yang jauh lebih banyak daripada para pembudidaya biasa buah roh kayu ini masih dapat memenuhi kebutuhan budidayanya bisa dibayangkan betapa anehnya buah roh jenis ini tidak mengherankan jika klan iblis kuno begitu kuat pernah ada seorang dimensein tetapi mereka sangat menginginkan buah roh dari lima klan mereka tidak segan-segan menyinggung kelima klan dan diam-diam merebut kembali mereka ini memang harta karun tertinggi yang meletakkan dasar bagi kelangsungan kemakmuran klan siaping tidak tahu sudah berapa lama dia telah menyempurnakan ramuan agung dari buah roh kayu titik akupuntur dibuka satu persatu pada akhirnya tubuhnya tiba-tiba bergetar titik akupuntur terakhir dibuka oleh gangki dalam jumlah besar alam kekuatan tertinggi surga ke-9 siaping segera tahu bahwa dia akhirnya melangkah kerana kekuatan tertinggi gangki di atas setiap titik akupuntur bergemuruh dan mengalir membuat seluruh tubuhnya penuh kekuatan otot tulang meridian dan kulitnya juga semakin disempurnakan dengan promosi kekuatan tertinggi surga ke-9 dan kekuatannya juga telah meningkat pesat bahkan kekuatan mental dalam pikirannya meningkat pesat sejumlah besar kristal jiwa telah meleleh dan dengan cepat menyatu dengan jiwanya menyebabkan kekuatan mentalnya terus meningkat ini siaping kaget dia merasa wilayah otaknya yang awalnya luas kini dipenuhi dengan energi mental semuanya berubah menjadi kabut abu-abu hampir memenuhi seluruh wilayah otaknya ini karena kabut spiritual begitu tebal hingga hampir mencair seharusnya setelah istana ungu dikembangkan energi spiritual seseorang akan mencair dan ini adalah simbol penting untuk maju ke alam raja energi spiritual seperti itu jauh yang lebih hebat daripada seorang Grandmaster pada saat ini sosok virtual muncul di kedalaman pikirannya dan dia mulai berlatih seni bela diri tinju binatang segudang teknik tujuh panah penusuk kepala teknik perlindungan tubuh dark north telapak tangan buddha musik delapan naga langit epik surga teknik ketertarikan bintang teknik abadi yang murni teknik pedang empat musim tombak penekan setan neraka dan keterampilan unik lainnya melalui latihan tersebut ia seolah-olah telah menguasai seni bela diri tersebut mengintegrasikannya ke dalam darahnya dan mengubahnya menjadi naluri menyebabkan pemahamannya tentang seni bela diri mencapai tingkat yang lebih tinggi tiba-tiba seolah dia diberkati siaping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara wuh guh bah buh ah 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 ini adalah musik delapan naga langit mengucapkan delapan suku kata ini seperti mengguncang langit dan bumi beresonansi dengan langit dan bumi udara di sekitarnya sedikit bergetar seolah-olah naga langit sedang mengaum dengan tubuh siaping sebagai pusatnya area dalam radius puluhan mil terpengaruh banyak slimeh yang tercengang mereka merasakan ketakutan yang tak terlukiskan seolah-olah ada naga langit yang mengaum itu adalah eksistensi yang tak tertandingi yang tidak bisa ditandingi sama sekali yang mereka inginkan hanyalah bersujud di tanah dan tunduk namun mereka tidak dapat menemukan sumber suara tersebut mereka tidak mengetahui dari mana asalnya ini adalah suara naga langit bagaimana dia bisa memahaminya mata korin melebar menatap siaping dengan tidak percaya perlu diketahui bahwa ras naga merupakan salah satu ras puncak di alam semesta dan kekuatannya tidak kalah dengan ras manusia dan suku kata ras naga sangat rahasia hanya orang-orang dengan status tinggi atau berasal dari ortodoksi kuno mereka tidak akan mengetahuinya legenda mengatakan bahwa suara naga mengandung misteri kekuatan tertinggi yang dapat mengembangkan harta tubuh manusia merangsang potensi dan melemahkan fisik banyak manusia yang ingin mempelajari suku kata naga langit namun tidak bisa tapi siaping mempelajarinya sungguh tak terbayangkan korin merasa anak ini sangat misterius seolah-olah dia diselimuti kabut tebal dia tidak bisa melihat detail sebenarnya itu bisa digambarkan sebagai hal yang tak terduga bersamaan dengan delapan suku kata ini tubuh siaping menghasilkan getaran aneh esensi dunia sekitarnya terdistorsi seolah-olah hantu naga langit muncul menghadap ke langit dan meraung bukan hanya tubuhnya bahkan jiwanya pun bergetar seolah-olah ini adalah tangisan dari jiwanya tidak mungkin suku kata naga langit bukan hanya teknik gelombang suara tapi juga bisa meredam kekuatan mental di saat yang sama mata siaping menampakkan secercah cahaya sambil terus melafalkan delapan suku kata naga langit ini memperdalam pemahamannya ia semakin merasa bahwa delapan suku kata ini mengandung kekuatan besar sepertinya mengandung misteri tertinggi begitu ia melafalkannya seolah-olah membentuk getaran dengan langit dan bumi mampu menggerakkan kekuatan langit dan bumi pada saat yang sama jiwanya juga perlahan-lahan ternoda oleh jejak kekuatan naga ia memiliki keagungan bawaan terus-menerus bergetar sepertinya sedang mengalami penempaan yang hebat banyak kotoran mental yang dikeluarkan menyebabkan jiwanya menjadi lebih murni dia segera mengerti bahwa meskipun kekuatan serangan suku kata naga langit hanya pada tingkat raja kelas menengah rahasia yang dikandungnya jauh melampaui tingkat raja kelas menengah suara mendesing gelombang-gelombang siaping terus-menerus melafalkan delapan suku kata ini mengendalikan kekuatan mentalnya dan menahannya berulang kali perlahan kekuatan mental dalam tubuhnya yang semula sangat lembut dapat dengan mudah dipatahkan tapi dengan penempaan suku kata tanaga langit dan penghilangan kotoran itu menjadi sekuat kulit sapi jika dia ingin menghancurkannya sekarang itu tidak akan sesederhana itu dalam sekejap mata sebuah pintu ungu muncul di benaknya sebelumnya dia tidak dapat mendobrak pintu ungu tidak peduli apa yang dia lakukan tetapi pada saat ini pikiran siaping bergerak dan benang kekuatan mental yang tak terhitung jumlahnya berkumpul mengembun dan menjadi tombak abu-abu dong 1016 tidak mungkin kan mungkinkah aku sudah bisa membuka istana valet dan mendobrak pintu istana valet sekarang siaping merasa bahwa dia tidak jauh dari valet mansion realm dan selama dia mau dia bisa masuk ke valet mansion realm kapan saja tapi dia masih menahan diri pertama dia belum menyelesaikan masalah lima balapan besar jika dia dengan gegabu maju ke alam raja maka dia pasti akan diusir dari alam rahasia ini keuntungan yang didapat tidak akan menutupi kerugian dan akan meninggalkan masalah besar di masa depan kedua dia belum berhasil membuka semua titik akupuntur di tubuhnya dan dia tidak membiarkan tubuhnya mencapai kondisi puncaknya jika dia membuka istana valet sekarang itu mungkin akan meninggalkan luka di tubuhnya lebih baik menunggu sampai esensi ki dan rohnya dinaikkan ke kondisi puncak sebelum membuka istana valet hanya dengan begitu potensinya akan menjadi tidak terbatas dan dia tidak akan membiarkan tubuhnya meninggalkan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki kalau tidak dia akan menyesal maju dengan gegabu ke alam raja seumur hidupnya aku sudah mencarinya di seluruh dunia hanya untuk menemukannya secara kebetulan awalnya aku masih berpikir tentang cara meredam kekuatan mentalku tapi siapa sangka musik delapan naga langit akan menjadi teknik rahasia tertinggi untuk mengendalikan kekuatan mental seseorang siaping sangat gembira dia merasa telah mengambil harta karun semakin dia mengembangkan musik naga langit semakin dia merasa bahwa seni bela diri ini tidak dapat diduga jika dia mengolahnya ke tingkat tinggi bahkan jiwanya akan ternoda oleh kekuatan naga dengan satu raungan semua makhluk hidup akan tunduk dan semangat mereka akan hancur ketika dia memikirkan sampai di sini dia menahan dorongannya untuk menerobos ke alam raja dan dia perlahan-lahan mengkonsolidasikan budidayanya yang telah meningkat secara eksplosif sambil itu terus-menerus mengedarkan teknik murni yang abadi agar tubuhnya terbiasa dengan peningkatan kekuatan yang eksplosif ini setelah sehari siaping akhirnya keluar dari pengasingan dia telah mencerna dan menyerap kekuatan-kekuatan tertinggi surga ke-9 dan efektivitas tempurnya meningkat lebih dari dua kali lipat bahkan jika Han Gei kepala suku dari suku iblis kekeringan datang lagi dia masih bisa memukulinya setengah mati dengan tinjunya yang telanjang jiangyi sekarang memiliki kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya mengandalkan ki astralnya yang puluhan kali lipat lebih kuat dari para kultifator biasa ditambah dengan seni bela diri kelas suci para kultifator alam istana ungu biasa bukanlah tandingannya lendir pada saat ini slimy dispes ring akhirnya terbangun dari tidurnya itu telah melahap mikastil dalam jumlah besar yang memberikan manfaat besar namun tubuhnya masih sama seperti sebelumnya seukuran bola sepak tampaknya tidak berubah sama sekali senior apa gunanya golden slimy ini siaping meletakkan golden slimy di tangannya dan dengan lembut menjepitnya dia merasa ini hanyalah hewan peliharaan lucu yang hanya tahu cara makan sepanjang hari tidak peduli bagaimana dia melihatnya itu tidak terlihat seperti penolong yang kuat dia menatap korin ini sangat berguna korin mengelus janggut abu-abunya yang terpenting slimy punya semacam kemampuan yaitu mimicry ia bisa berubah menjadi berbagai bentuk sesuai keinginan tuannya contohnya sage kuno dari sebelumnya slimy di sampingnya berubah menjadi senjata dan armor yang menutupi seluruh tubuhnya bisa dikatakan tidak ada celah sama sekali dengan armor tingkat sein ini dia tidak terkalahkan tidak ada serangan tingkat sein yang dapat melukainya sama sekali dia tidak terkalahkan bahkan sebelum pertempuran dimulai tentu saja kamu harus makan apapun yang ingin kamu tiru misalnya jika ingin bertransformasi menjadi senjata Anda harus mengonsumsi biji besi dan berbagai mineral khusus dalam jumlah besar semakin berharga dan kuatnya mineral-mineral ini semakin kuat pula senjata yang bisa diubah oleh slimy itu peniruan senjata sesuai dengan keinginan tuannya mendengar kata-kata korin siaping tanpa sadar menatap golden slimy hatinya tergerak dan dia sepertinya memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan jiwa golden slimy boom gelombang-gelombang detik berikutnya tubuh golden slimy langsung mengalami perubahan besar awalnya dalam keadaan agar-agar tetapi pada saat ini langsung berubah menjadi pisau tajam sepanjang tiga kaki dibawah penerangan cahaya di sekitarnya ia memancarkan semburan cahaya dingin dengan ketajaman yang dapat memotong besi seperti lumpur bang siaping memegang pisau tajam ini dan dengan lembut memotongnya dengan suara puci batu di depannya langsung terbelah menjadi dua potongannya halus seperti memotong tahu luar biasa siaping terkejut pedang ini lebih tajam dan kuat dari pedang tajam manapun yang pernah dia lihat sebelumnya bahkan senjata berharga yang dia peroleh sebelumnya pedang ilahi naga api sama sekali tidak ada bandingannya ini adalah pedang yang diubah dari slimy yang menelan bajamika itu memiliki ketajaman dan ketangguhan bajamika bahkan meriam penghancur bintang tidak dapat menghancurkannya ini bukanlah senjata tertinggi yang bisa dibuat di alam surgawi hah masih bisa diperpanjang siaping tiba-tiba merasakan beberapa informasi dari slimy dia tanpa sadar bergerak dan pisau tajam di tangannya langsung memanjang panjangnya ratusan meter dan dalam sekejap menembus tembok gunung di depannya dia tercengang pedang ini terlalu menakutkan siapa yang bisa membayangkan bahwa hal itu masih bisa meluas jika dia bertarung dengan pedang ini dan pedang itu tiba-tiba memanjang pedang itu bisa langsung menembus tubuh musuh dengan cara ini musuh bahkan tidak akan mengetahui apa yang terjadi pada mereka tapi wajar juga kalau bisa memanjang bagaimanapun itu masih berupa slimy dan itu termasuk dalam bentuk agar-agar ia memiliki karakteristik perluasan yang hampir tak terbatas ditambah dengan ketangguhan dan ketajaman baja Mika baja ini sungguh tak terkalahkan itu juga bisa terbelah tapi ini baru permulaan hati siaping bergerak dan pedangnya terulur dalam sekejap ia terbelah dari tengah dan segera puluhan bilah tajam muncul bang bang dalam sekejap ratusan bilah tajam menusuk dari tanah mengoyak bumi batuan yang ada di tanah hancur berkeping-keping bahkan ada yang dipotong menjadi bubuk ini seperti segunung pisau di neraka tidak ada yang bisa menghentikannya bayangkan saja dengan tebasan pedang ini ratusan bahkan ribuan bilah tajam akan muncul dalam sekejap terlebih lagi mereka tidak bisa dihancurkan musuh mana yang bisa melawan mereka dengan senjata ini meski satu lawan seribu itu tidak akan menjadi masalah ini hanyalah pedang perang yang tak ada habisnya siaping tidak ragu menggunakan tangannya untuk memegang senjata ini tidak heran jika golden slimeh diinginkan oleh banyak pembangkit tenaga listrik di alam semesta bahkan master sekte berbintang menginginkannya dan menghabiskan banyak upaya untuk menemukannya dengan golden slimeh itu setara dengan memiliki senjata terbaik terlebih lagi itu adalah senjata yang terus berkembang selama sumber dayanya cukup kekuatannya bisa menjadi sangat besar siapa yang bisa menolak senjata seperti itu bisa dibilang setelah memiliki golden slimeh keinginan untuk menggunakan senjata lain tidak begitu besar hanya dengan melahap bajamika ia sudah sangat kuat jika ia melahap lebih banyak lagi biji logam berharga bukankah ia akan terus berevolusi pada saat itu dengan pedang ini aku bisa membunuh seorang raja dengan satu tebasan tanpa terengah-engah siaping mengepalkan tangannya dan menjadi semakin bersemangat dia tahu bahwa dia benar-benar mendapatkan panen besar kali ini suara mendesing detik berikutnya slimeh berubah dari pedang menjadi gelang hijau tergantung di pergelangan tangan kanan siaping ini juga merupakan karakteristik slimeh itu selalu berubah dan tidak perlu menyimpannya secara khusus dalam lingkaran spasial 1017 berhenti bermimpi liuki mencibir saya bahkan tidak tahu di mana dia sekarang bahkan jika saya tahu apakah menurut anda saya akan memberitahu anda orang-orang yang tidak bermoral bahkan jika aku mati jangan pernah berpikir untuk mendapatkan satu informasi pun dariku ketiga tuan tua itu mencibir pada wukuan dan yang lainnya mata mereka penuh dengan penghinaan mereka telah hidup ratusan tahun dan telah mengalami segalanya sekalipun mereka disiksa itu bukan apa-apa terlebih lagi mereka telah hidup begitu lama dan tidak takut mati seperti ketika mereka masih muda ini hanyalah reinkarnasi dan setelah 18 tahun mereka akan menjadi pahlawan lagi anda wukuan dan yang lainnya mengatupkan gigi jika orang awam mengatakan ini mereka akan mengira mereka hanya menggertak namun orang yang mengatakan ini adalah tuan tua yang telah hidup ratusan tahun tekat mereka seperti baja tidak bisa dibandingkan dengan anak muda jika mereka mengatakan tidak akan mengatakannya mereka pasti tidak akan mengatakannya mereka tidak akan meragukan kemauan para tuan tua ini lupakan saja bukan hanya kalian yang mengetahui berita ini jangan berpikir bahwa kalian sangat berguna bahkan jika kalian tidak mengatakannya orang lain tidak akan mengatakannya saya tidak percaya kalian semua sampah bisa menahan penyiksaan saat ini lusan berkata dengan sinis dia melihat sekeliling dan melirik monster di sekitarnya akhirnya pandangannya tertuju pada tulinglong dan king luan aku mengenali gadis ini dia sepertinya telah ditangkap oleh perempuan jalang itu siaping dia bahkan dibawa ke rumahnya selama beberapa hari aku tidak tahu apa yang terjadi selama waktu itu keren haodan menunjuk ke arah tulinglong dia juga memahami beberapa hal yang terjadi pada siaping aku juga ingat ini adalah orang suci dari ras gunung segudang iblis tulinglong seperti yang diharapkan dari orang suci ras iblis kecantikannya sungguh menakjubkan legenda mengatakan bahwa perempuan jalang itu siaping penuh nafsu entah berapa banyak wanita yang telah dia sakiti menurutku gadis ini telah jatuh ke tangan perempuan jalang itu dia mungkin sudah dia niaya jadi tulinglong ini adalah wanita siaping ya kemungkinan besar juga king luan disebelahnya mungkin tidak bisa lepas dari tangan siaping efcek binatang buas ini datang ke alam rahasia untuk berlatih dan dia bahkan membawa dua wanita bersamanya dia menikmati kebahagiaan memiliki dua istri sial aku tidak bisa menerima ini mengapa kita berada dalam keadaan yang menyedihkan di dunia rahasia ini kita diburu seperti anjing dan kita bahkan ditawan dan disiksa namun bocah ini hidup dengan sangat nyaman siapapun bisa hidup tapi siaping harus mati wukuan dan yang lainnya mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya kebencian mereka terhadap siaping tidak dapat terhapuskan bahkan oleh air tiga sungai mereka hanya ingin menguliti siaping hidup-hidup pada saat yang sama ketika mereka melihat dua wanita cantik yang tiada tarannya tulinglong dan king luan dikotori oleh siaping setiap hari mereka sangat cemburu hingga hampir menjadi gila katakan padaku gadis kecil dimana siaping jika kamu tidak mengatakannya aku akan memberimu pelajaran kita punya banyak sekali saudara di sini siapa yang ingin kamu layani nanti wukuan menatap tulinglong dengan dingin dengan ekspresi jahat di wajahnya bah sekelompok manusia tercelah berhentilah bermimpi aku tidak akan mengatakan apa-apa tulinglong mendengus dingin tidak akan mengatakan apa-apa kamu begitu setia pada siaping sehingga kamu tidak tega meninggalkannya setelah tidur dengannya wukuan berkata sambil tersenyum palsu tidak apa-apa aku akan membuatmu melupakannya nanti Grandmaster manusia lainnya tertawa sinis apa apa yang kamu inginkan jangan datang atau aku akan keluar tulinglong memelototi kelompok Grandmaster manusia balik keluar bagaimana kamu bisa marah pada saat seperti ini mengapa kamu tidak melakukannya untukku ketika wukuan dan yang lainnya mendengar ini seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling lucu di dunia mereka merasa ini hanyalah perjuangan yang sia-sia pemimpin suku setan kekeringan hange berada tepat di belakang mereka dia adalah seorang raja dengan ahli seperti itu di sisinya tidak peduli bagaimana iblis berjuang itu akan sia-sia kalian terlalu berlebihan ekspresi King Luan tenang saat dia melihat sekelompok Grandmaster manusia sepertinya tidak ada emosi yang terlihat di wajahnya terlalu banyak apa yang akan terjadi selanjutnya terlalu berlebihan Anda sebenarnya ingin melindungi pelacur itu siaping kalian sungguh setia sejak kapan iblis dan manusia bersatu apakah kalian telah dicuci otak olehnya ekspresi wukuan sangat ganas saya ingin melihat apakah anda masih bisa begitu keras kepala setelah disiksa pergi dan tangkap dia segera saya ingin melayaninya secara pribadi dia tidak ingin lagi berbicara omong kosong dengan kelompok orang bodoh ini hange tampak tidak sabar dan aura pembunuh menyebar dari belakangnya suara mendesing segera lebih dari sepuluh Grandmaster manusia berdiri dan ingin menangkap King Luan dan tulinglong tidak ada jalan lain tiba-tiba King Luan mengeluarkan bola transparan dari tubuhnya dan dengan cepat menanamkan kekuatan iblisnya kedalamnya segera ledakan energi muncul dari bola dengan tubuh King Luan sebagai pusatnya ia membentuk perisai energi besar dan dengan cepat meluas mencakup radius satu kilometer musuh manapun yang memusuhi King Luan akan segera diusir oleh perisai energi ini bang 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 dalam sekejap lebih dari sepuluh Grandmaster manusia tertangkap basah dan dikirim terbang sejauh dua hingga tiga kilometer mereka langsung batuk darah dan akhirnya jatuh dari langit menciptakan lubang berbentuk manusia apa bukankah ini harta karun ras iblis bola pertahanan surga kenapa denganmu wukuan dan yang lainnya terkejut mereka segera mengenali harta karun di tangan King Luan ras manusia dan ras iblis telah bertarung berkali-kali dan mengetahui latar belakang satu sama lain dengan sangat baik dan or pertahanan surga ini juga telah muncul berkali-kali dalam perang antara ras iblis dan ras manusia setiap kali hal itu membuahkan hasil yang luar biasa hal itu meninggalkan kesan mendalam dalam ingatan para Grandmaster manusia Liuki dan Grandmaster tua lainnya juga sangat terkejut mereka tidak menyangka King Luan akan mengambil harta karun sebesar itu harta karun ini sangat kuat setelah digunakan itu akan menciptakan pertahanan mutlak tidak mungkin bagi raja normal untuk menembus pertahanan or pertahanan surga ini ini tidak ada hubungannya denganmu ekspresi King Luan tenang untuk uji coba ini seluruh miriat Demon Mountain sangat mementingkan hal itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan dalam uji coba ini agar jenius langkah King Luan dan Tu Linglong tidak mati sebelum waktunya beberapa monster tua dari miriat Demon Mountain berusaha keras dan mengambil berbagai harta untuk King Luan dan Tu Linglong untuk melindungi diri mereka sendiri dan or pertahanan surga ini adalah salah satunya selain itu mereka juga punya banyak metode penyelamatan nyawa harta di kejauhan mata pemimpin suku iblis kekeringan Han Ge tiba-tiba berbinar jejak keserakahan melonjak di hatinya karena pada dasarnya tidak mungkin mendapatkan harta karun di alam mistik ini oleh karena itu kelima pemimpin suku semuanya dengan tangan kosong seribu delapan belas Astaga dalam sekejap mata Han Ge tidak membuang waktu untuk berbicara dengan King Luan dan iblis lainnya ia terbang dari belakang dan melayangkan pukulan ke udara pukulannya seberat gunung tai dan dengan kejam menghantam pelindung pertahanan dengan ledakan perisai pelindung bergetar maju mundur hampir berubah bentuk akibat benturan tersebut dan seluruh tanah berguncang seolah-olah ada gempa berkekuatan lima atau enam skala riter monster-monster itu terkejut dan menatap ke arah Han Ge takut pukulan Han Ge akan menembus penghalang jika itu terjadi, mereka pasti sudah mati namun, yang membuat mereka bersuka cita adalah pukulan ini tidak mampu menembus kekuatan bola pertahanan timba langit itu hanya membuat sedikit penyok sebelum memantul kembali dan membuat Han Ge terbang pertahanan yang sangat kuat mata Han Ge menyipit dia mundur beberapa ratus meter dan menatap penghalang tinjunya mati rasa bahkan dengan kekuatan alam rumah ungu miliknya dia tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat bisa dibayangkan betapa kuatnya artefak ini tidak ada gunanya artefak ini memiliki pertahanan mutlak bahkan jika seorang penggarap alam kekuatan ilahi menyerang ia akan mampu bertahan sejenak penggarap alam istana ungu mungkin kuat tetapi mereka tidak akan dapat merusak artefak ini King Luan berdiri di tempat dan mengendalikan bola pertahanan surgawi dia memandang Han Ge dengan acuh tak acuh saya menyarankan anda untuk pergi sekarang anda tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika tetap disini meninggalkan Han Ge tertawa seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku hanya dengan artefak tidak peduli seberapa kuat artefak ini berapa lama anda bisa bertahan monster-monster itu tampak murung Han Ge telah menemukan kelemahan mereka setelah bola pertahanan surgawi diaktifkan mereka tidak akan bisa bergerak dan akan menghabiskan banyak energi bahkan jika King Luan adalah binatang suci dan memiliki kekuatan iblis 10 kali lipat dari monster master realm dia tidak bisa bertahan terlalu lama akan ada saatnya dia tidak bisa bertahan lagi singkatnya selama mereka terus mengepung tempat ini mereka akan menunggu sampai Azure Luan kehabisan makanan dan amunisi saat itu mereka akan menjadi ikan di talenan menunggu untuk disembeli tidak akan memakan waktu lama kita hanya perlu menunggu bala bantuan King Luan memandang Han Ge tanpa rasa takut bala bantuan menarik bala bantuan apa yang anda miliki hubungi mereka jika aku tidak bisa membunuhnya dalam tiga gerakan aku akan mengubah nama keluargaku menjadi namamu Han Ge mencibir benar-benar suara mendesing tiba-tiba sebuah suara terdengar di saat yang sama sesosok tubuh melompat dari kejauhan seperti sambaran petir dalam sekejap mata dia mendarat di depan semua orang membuat lubang besar di tanah apa? para penjaga dari lima ras besar terkejut mereka tidak menyangka bala bantuan akan benar-benar datang mereka semua menoleh Xia Ping Wu Kuan dan yang lainnya segera menyadari bahwa orang tersebut adalah Xia Ping mereka semua kaget siapa sangka orang yang selama ini mereka cari akan langsung muncul di hadapan mereka manusia? beraninya kamu? beraninya kamu muncul di hadapanku? wajah Han Ge muram ia telah dengan jelas mengenali pelakunya dan mau tidak mau mengepalkan tinjunya Xia Ping mengabaikan Han Ge dan melihat sekeliling dia menemukan bahwa Liu Qi dan tiga Grandmaster manusia lainnya tergeletak di tanah serta Tulinglong, King Luan, dan iblis lainnya juga terluka parah dia segera mengerutkan kening pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa Wu Kuan dan yang lainnya juga muncul di samping lima ras besar seperti antek setia dia segera memahami situasi di tempat kejadian seperti punggung tangannya begitu, Wu Kuan, apakah kalian semua telah menghianati umat manusia dan menjadi antek kelompok alien ini? Xia Ping menyipitkan matanya dan menatap Wu Kuan dan yang lainnya, mengungkapkan sedikit niat membunuh diam Wu Kuan berteriak dengan marah ini semua salahmu, jalang jika kamu tidak membiarkan kami mati dan dengan sengaja menggunakan kami sebagai umpan mencoba membunuh kami, kami tidak akan berakhir seperti ini ini semua salahmu, jalang kalau bukan karena kamu, kita pasti tidak akan berakhir seperti ini dia menyalahkan Xia Ping, berpikir bahwa jika B asteris Jingan ini tidak muncul mereka tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan bisa dibilang alasan mereka menjadi bandit adalah karena B start ini jika ini terjadi di zaman kuno, B asteris Jingan ini tidak diragukan lagi adalah Gao Kiyu, Qin Hui dia bisa dikatakan sebagai pejabat pengkhianat sepanjang zaman entah berapa banyak pejabat setia yang dipaksa ke Liangshan dan berapa banyak orang setia yang kehilangan nyawa itu benar jika bukan karena kamu, brengsek, kami tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan saya kira anda juga tidak menyangka bahwa kami akan mampu bertahan untungnya, kami beruntung dan berumur panjang kalau tidak, kami pasti sudah dibunuh olehmu bahkan jika kami masuk neraka, kami tidak akan bisa mengeluh hari ini adalah hari kematianmu, B start kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu menumbuhkan sayap Elefe Sandan yang lainnya dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap Xia Ping ketika mereka memikirkan penyiksaan yang mereka terima sebelumnya dan bagaimana semua itu terjadi karena bajingan ini, mereka sangat marah sehingga mereka tidak sabar untuk segera maju dan mencabik-cabiknya tidak ada yang bisa membayangkan bahwa hari ini, mereka pasti akan membalas rasa sakit yang mereka derita seratus kali lipat apakah kamu sudah selesai, lalu pergi ke neraka Xia Ping memandang wukuan dan yang lainnya dengan acuh-ta'acuh dia tidak membuang waktu untuk berbicara dengan mereka karena kelompok orang ini telah memilih menjadi musuhnya dan menjadi pengkhianat mereka adalah musuh bebuyutannya dia tidak perlu bersikap sopan kepada mereka boom gelombang-gelombang dalam sekejap, dengan pikiran, Golden Slimet di pergelangan tangannya segera berubah dalam sekejap, itu berubah menjadi pisau tajam setinggi tiga kaki yang memancarkan cahaya dingin kemudian, ia menusuk ke tanah detik berikutnya, ratusan bilah yang sangat tajam muncul di tanah itu seperti segunung pedang dari neraka mereka menempuh radius ratusan meter dan kebetulan menutupi tanah tempat wukuan dan yang lainnya berdiri tidak baik, berengsek, menghindari wukuan dan yang lainnya merinding mereka tidak menyangka siaping begitu kejam dia tidak membuang waktu untuk berbicara dengan mereka dan langsung memilih untuk menyerang terlebih lagi, itu adalah serangan yang fatal bilahnya muncul dari tanah satu demi satu itu benar-benar di luar dugaan mereka mereka bahkan tidak merasakan niat membunuh apapun yang datang pada mereka tidak mungkin untuk mengelak terlebih dahulu saat mereka menyadarinya, bilahnya sudah muncul dari tanah tanahnya mudah terkoyak seperti terbuat dari kertas pedangki seperti sinar yang menembus langit dan bumi bang, bang, bang tidak mengherankan, bilahnya menembus tubuh wukuan dan yang lainnya mereka seperti daging panggang dan langsung ditusuk menjadi satu tubuh mereka tertusuk lubang berdarah dan darah menetes hanya dalam beberapa tarikan napas, radius ratusan meter telah berubah menjadi danau darah kecil kamu, kamu wukuan dan yang lainnya melebarkan mata dan menatap siaping mata mereka dipenuhi keengganan awalnya, mereka ingin membalas dendam pada siaping mereka ingin membalas dendam namun, mereka mati dalam satu kali pertukaran dan itu benar-benar kematian yang menyedihkan 1019 dia membunuh lusinan manusia maha guru dalam satu gerakan dia terlalu kuat, gagak kemalangan sangat ketakutan saat melihat ini dia tidak bisa mempercayai matanya sama sekali dibandingkan dengan sebelumnya, ini tidak ada bandingannya mungkinkah manusia jahat ini menjadi lebih kuat lagi Tu Linglong mengedipkan matanya yang murni dia merasa bahwa manusia ini hanyalah monster, binatang buas berkulit manusia dia memang menjadi lebih kuat sepertinya dia telah dipromosikan ke alam maha guru ke-9 Chian Luan terdiam dia sekarang benar-benar mati rasa sejak dia bertemu manusia ini pandangan dunianya menjadi segar banyak hal yang menurutnya mustahil telah dilakukan oleh manusia ini sekarang, meskipun manusia ini melakukan sesuatu yang berlebihan dia tidak akan terkejut lagi sial, dia berhasil menerobos lagi ada apa dengan manusia ini? apakah dia akan membiarkan kita hidup? dia menerobos dengan begitu mudah bukankah dia mengalami hambatan? jika semua manusia adalah monster seperti itu maka tidak perlu bertarung jadilah hewan peliharaan iblis mereka saja metal tiger dan monster lainnya semuanya tercengang mereka semua adalah putra raja iblis dan mereka tinggal di gunung Wanyao tempat di mana terdapat banyak orang kuat tetapi mereka juga terkejut dengan penampilan Xiaoping sebelumnya, mereka ingin melampaui Xiaoping tetapi sekarang tidak kecepatan kemajuan bajingan ini terlalu mengejutkan itu tidak sejalan dengan akal sehat monster-monster ini sangat terkejut belum lagi Liuki dan tiga manusia maha guru lainnya mereka tidak menganggapnya sebagai manusia tapi sebagai monster langka ini monster-monster itu hanya terkejut tapi para prajurit dari lima ras juga ketakutan setengah mati rambut mereka berdiri tegak dan seluruh tubuh mereka merinding seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es segala sesuatu yang baru saja terjadi terjadi terlalu cepat jika Xiaoping menargetkan mereka bukan wukuan dan tuan manusia lainnya mereka akan mati dalam sekejap sama seperti tuan manusia itu lagi pula dalam hal kekuatan mereka mungkin tidak bisa menandingi manusia maha guru ini dalam pertarungan satu lawan satu alasan mengapa mereka mampu menangkap manusia maha guru ini adalah karena mereka memiliki jumlah orang yang banyak atau dengan kata lain seorang raja bagaimana dia bisa begitu cepat tidak ada niat membunuh bahkan pemimpin ras iblis kekeringan Han Ge mau tidak mau harus mundur puluhan langkah menjauhkan dirinya dari Xiaoping tidak ada yang lebih terkejut dari dia semakin kuat semakin mereka bisa merasakan betapa menakutkannya gerakan Xiaoping saat makhluk hidup biasa bertempur apapun yang terjadi akan selalu ada aura pembunuh yang samar di sekitar mereka seniman bela diri yang kuat akan mengembangkan indra ke enam dan dengan merasakan aura pembunuh ini mereka akan mampu membuat prediksi sebelumnya tapi tadi berbeda saat pedang itu ditusuk dari tanah tidak ada niat membunuh sama sekali mereka tidak bersuara dan diam ia tidak tahu dari mana datangnya pedang itu atau kemana tujuannya tidak ada firasat apapun hal ini sangat melemahkan kekuatan tempurnya seolah-olah ia sedang melawan musuh yang tidak terlihat tidak ada niat membunuh Xiaoping tersenyum dia memahami keraguan Han Ge dengan sangat baik tapi ini adalah hal yang sangat normal bagaimanapun itu adalah Golden Slimae yang menyerang itu adalah makhluk berpikiran sederhana dengan hanya satu pikiran di benaknya yaitu makan bagi Golden Slimae, membunuh musuh tidak berbeda dengan memotong semangka secara alami ia tidak memiliki niat membunuh dan tidak memiliki pemikiran rumit seperti manusia seolah-olah ia dalam keadaan murni dan polos namun ketika sedang membunuh musuh keadaannya sangat menakutkan karena tidak bisa diprediksi atau dinilai ini akan menyebabkan musuh menjadi sangat bingung dan mereka tidak tahu dari mana mereka berasal ini juga meningkatkan kekuatan Infinity Blade Golden Slimae beberapa kali lipat itu setara dengan pembunuh Super Han Ge Xiaoping memandang Han Ge dengan acuh tak acuh apakah kamu sudah memutuskan bagaimana kamu ingin mati dia memegang Infinity Blade dan mengarahkannya ke Han Ge dengan ringan dengan tubuhnya sebagai pusatnya aura menakutkan dihasilkan mencakup radius beberapa kilometer segera, pasir bergulung dan niat membunuh menyebar bagaimana aku ingin mati mendengar ini, Han Ge sangat marah hingga dia tertawa dia adalah seorang raja dari alam rumah ungu dan lawannya hanyalah seorang tuan manusia beraninya dia bertanya padanya bagaimana dia ingin mati dia melebih-lebihkan dirinya sendiri kamu cukup beruntung bisa lolos dengan nyawamu dan sekarang kamu begitu sombong kali ini, aku tidak akan meremehkanmu lagi aku akan menggunakan seluruh kekuatanku dan membunuhmu begitu dia selesai berbicara Han Ge menyerang kali ini, ia tidak berani meremehkan Xiaoping sama sekali setelah pertempuran sebelumnya ia mengetahui bahwa meskipun manusia ini hanya berada di alam master kekuatannya tidak terduga di luar imajinasinya dia bisa menantang seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi oleh karena itu untuk membunuh manusia yang sangat berbahaya ini ia menggunakan seluruh kekuatannya sejak awal ia ingin melenyapkan manusia berbahaya ini sepenuhnya boom gelombang 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 segera, garis darah iblis kekeringan di tubuhnya mendidih dan api yang dahsyat keluar dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya api hitam membubung hingga ketinggian 4 hingga 5 meter dan menyebar hingga 100 meter gulma dan pepohonan di tanah dengan cepat menguap dan berubah menjadi abu saat bersentuhan dengan api hitam bahkan bebatuannya pun terbakar menjadi bubuk di tanah, api hitam menyebar seolah-olah berada di neraka api hitam makhluk hidup manapun yang berani memasuki area api ini akan segera mati terbakar para prajurit dari lima klan sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat mereka mundur satu demi satu karena takut terlibat karena cianluan dan monster lainnya dilindungi oleh bola pertahanan surgawi mereka tidak khawatir akan terpengaruh mereka menyaksikan pertempuran yang menggemparkan dunia ini dengan gugup pergi ke neraka siaping tidak mengelak dia memegang infinity warblad dan menebasnya langkah pertama metode pedang 4 musim hujan musim semi yang berkelanjutan dalam sekejap, pancaran pedangki meledak dari pedang perang infinity mereka begitu tajam sehingga sepertinya mampu memotong kekosongan seluruh dunia sepertinya sedang hujan deras saat ini namun hujan deras tersebut bukanlah rintik hujan biasa itu diringkas oleh pedangki setiap tetesan hujan bisa menembus gunung tetesan hujan pedangki yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan berubah menjadi garis garis ini mengumpulkan seluruh kekuatan pedangki dan menebasnya itu seperti garis horizontal yang memisahkan langit dan bumi mengandung kekuatan penghancur yang dapat menembus segalanya gangki milik siaping, kekuatan ilmu pedangnya, dan ketajaman pedang perang infinity ketika ketiganya ditumpangkan, kekuatan pedangki tidak terbayangkan oh tidak ekspresi drothspir berubah, dan rambutnya berdiri tegak rasanya ia tidak bisa menghalangi pedangki ini sama sekali bahkan pemimpin raksasa batu, yang diketahui memiliki tubuh intan mungkin tidak akan mampu memblokir pedang ini belum lagi ia bertahan melawan raja biasa ia mencoba menghindar, tetapi kecepatan pedangki terlalu cepat itu sangat cepat bahkan tidak punya waktu untuk bergerak bang detik berikutnya, pedangki menembus api hitam di tubuhnya dan langsung mencapai tubuhnya dengan puci, tubuh drothspir terbelah dua itu jatuh ke tanah begitu saja seribu dua puluh tidak mungkin, Han Ge sudah mati tulinglong dan monster lainnya tercengang saat melihat tubuh Han Ge terbelah dua oleh pedang siaping mereka bahkan lebih terkejut daripada kemajuan siaping ke langit kesembilan dari alam kekuasaan tertinggi bagaimanapun, identitas Han Ge adalah patriar klan iblis kekeringan, seorang kultifator alam raja meskipun dia hanyalah seorang kultifator king realm biasa, dia tidak sebanding dengan seorang kultifator master realm kesenjangan antara seorang master realm dan seorang kultifator king realm seperti jurang seorang kultifator master realm tidak dapat mengalahkan seorang kultifator king realm ini adalah konsensus dari banyak makhluk di alam cloud, dan tidak ada yang bisa memecahkannya selama ribuan tahun tapi apa yang terjadi sekarang? siaping, manusia di langit kesembilan dari alam kekuasaan tertinggi membunuh Han Ge, yang berada di alam rumah ungu, dengan satu gerakan ini terlalu berlebihan jika hal ini disebarkan ke dunia luar pasti akan menimbulkan keributan ya Tuhan, seberapa kuat manusia ini dia hanya berada di langit kesembilan dari alam kekuasaan tertinggi tapi dia membunuh seorang kultifator raja alam dengan satu gerakan gagak kemalangan dan monster lainnya tercengang mereka tahu bahwa manusia ini adalah monster, tetapi mereka tidak mengira dia sekuat itu aturan besi dari alam cloud yang telah ada selama ribuan tahun dilanggar olehnya dan apa yang disebut akal sehat semuanya terkoyak apakah Han Ge seorang kultifator raja realm palsu? Tu Linglong mengedipkan matanya dan mengira Han Ge mungkin palsu kalau tidak, bagaimana dia bisa dibunuh oleh siaping dengan satu gerakan dia bahkan tidak bisa melarikan diri sungguh kematian yang menyedihkan seorang kultifator raja realm palsu banyak monster yang terdiam jika Han Ge bisa mendengar kata-kata Tu Linglong dia pasti akan mati karena marah lagi tidak mungkin berpura-pura menjadi seorang kultifator raja realm apakah dia memiliki kekuatan seorang kultifator raja realm atau tidak mereka akan tahu setelah pertarungan mungkin tidak ada yang mengetahui hal ini lebih baik dari mereka menurut kekuatan yang ditunjukkan Han Ge sebelumnya itu saja sudah cukup untuk membunuh mereka puluhan kali jika bukan karena dia ingin mengetahui keberadaan siaping dari mereka dia pasti sudah membunuh mereka sejak lama manusia ini terlalu abnormal King Luan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk sebagai binatang dewa meski garis keturunannya tidak terlalu kuat ia tetap dianggap berbakat namun, membunuh seorang kultifator raja realm di alam grandmaster hanyalah sebuah legenda jika pada zaman dahulu ketika warisan belum dipotong mungkin tidak menjadi masalah besar namun sekarang tanpa warisan nenek moyangnya ia hanyalah impian belaka untuk mencapai hal tersebut untungnya, itu manusia Liu Qi, Guo Chunyi, dan Li Yun sangat gembira jika siaping bukan manusia melainkan iblis dari Gunung Wanyao maka umat manusia akan berada dalam bahaya selama seribu tahun ke depan jika monster seperti itu menjadi musuh dia pasti akan menjadi musuh yang paling menakutkan namun, sebagai sekutu itu jelas merupakan bantuan yang paling kuat pada saat ini para prajurit dari lima suku juga tercengang mereka menyaksikan kepala suku setan kekeringan Han Geh, meninggal secara tragis di tempat mereka tidak bisa sadar untuk waktu yang lama semenit kemudian mereka masih belum mau menerima kenyataan ini tidak mungkin itu pasti ilusi ini pasti ilusi Tuan Han Geh adalah raja raja, bukan Tom, Dick, atau Harry Sembarangan sekarang dia dibunuh oleh manusia dan bahkan tidak bisa melarikan diri itu terlalu berlebihan metode apa yang digunakan manusia ini mungkinkah dia sama sekali bukan seorang Grandmaster tapi monster yang telah maju ke alam raja sejak lama itu tidak mungkin wilayah rahasia ini memiliki aturan khusus mengenai langit dan bumi selain lima suku semua kultifator yang telah melampaui alam Grandmaster akan diusir meski begitu bukan tidak mungkin untuk menghindari aturan semacam ini mungkin ada beberapa harta rahasia khusus yang dapat menyembunyikan budidaya tuannya dan menipu semua orang ya, itu menjelaskannya manusia bajingan ini jelas-jelas berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau Tuan Han Geh tidak menyadarinya dan jatuh ke dalam perangkapnya tidak tahu malu dan tercelah dia adalah seorang raja tapi dia berpura-pura menjadi seorang Grandmaster apakah kamu punya rasa malu? para prajurit dari lima suku semuanya mengutuk mereka mengira telah menebak kebenarannya mereka mengira manusia ini adalah seorang raja yang memakai kulit seorang Grandmaster mereka mengira dia pasti menggunakan metode yang tidak tahu malu untuk menyembunyikan kultifasinya ini bisa menjelaskan kenapa manusia ini begitu kuat para prajurit dari lima suku telah dikepung dan dibunuh berkali-kali jika manusia ini adalah seorang raja maka segalanya mungkin terjadi tapi kalau dipikir-pikir mereka merasa sangat sedih mereka cukup bodoh mengirim sejumlah besar tentara elit untuk membunuh seorang raja rasanya seperti mengirim domba ke harimau rasanya seperti mengirim domba ke harimau itu bukanlah sebuah pengepungan kamu juga harus pergi setelah membunuh Han Geh Siaping berbalik dan memandang para prajurit dengan acuh-ta'acuh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan sial, lari kembalilah dan segera laporkan ini beritahu mereka bahwa manusia ini berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau pecah dan berpencar salah satu dari kita harus melarikan diri merasakan aura pembunuh yang kuat ekspresi para prajurit dari lima suku berubah mereka merasa seperti domba yang diincar harimau ganas suara mendesing suara mendesing suara mendesing dalam sekejap mata mereka berpencar dan melarikan diri ke empat arah raksasa batu berlari sekuat tenaga sepertinya dia sedang berlari dalam lomba lari seratus meter mengandalkan kakinya yang panjang ia mencoba melintasi pegunungan Fiderigami menggunakan kekuatan api seperti jet dia menyemburkan api di belakangnya menciptakan daya dorong yang kuat dia berlari ratusan meter dalam sekejap perlombaan Blackwood memiliki banyak cabang ratusan akar tumbuh sekuat tenaga perlombaan slime berguling-guling di tanah ada yang seperti bola karet beberapa diantaranya seperti manik-manik elastis memantul di tanah dan mengoyak udara perlombaan mesin juga tidak lambat sayap mekanis tumbuh dari punggung mereka mereka mengepakkan sayap dan mengendalikan udara dong siaping bahkan tidak melihatnya dia menikamkan Infinity War Blade ke tanah seketika tanah retak dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap Infinity War Blade terbentang di tanah tanah di tanah itu seperti tahu ia dengan mudah terkoyak oleh bilahnya dan terlempar ke tanah segera ratusan dan ribuan bilah muncul di tanah itu seperti pisau yang sangat tajam di bawah sinar matahari mereka memancarkan cahaya yang menusuk tulang para alien yang ingin melarikan diri tidak dapat melarikan diri sama sekali tidak peduli seberapa cepat mereka mereka tidak secepat Infinity War Blade mereka menyusul dalam sekejap bang, bang bila ini dengan mudah menembus tubuh alien ada yang dipotong menjadi dua ada yang dadanya ditusuk dan ada yang dipotong-potong darah mengalir kemana-mana dalam beberapa tarikan napas tentara dari lima suku semuanya terbunuh tidak ada satupun yang lolos mereka semua tewas di tempat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati